Intro Oleh karena itu Alhamdulillah di pertengahan tahun di bulan Juni lahir Perpres 66 yang kemudian membentuk Badan Bangan Nasional. Tentu kami menghargai terhadap ruang dan waktu yang itu akan dijadikan sebagai prioritas oleh pemerintah. Bahkan saya sudah mendiskusikan dengan Kementerian BUMN karena tadi menyangkut masalah bagaimana posisi bulog. Bulog nanti pada akhirnya akan dibawah BPN. Bulog bukan lagi nanti dibawah otoritas Kementerian BUMN tetapi akan disubordinankan itu menjadi operatornya Badan Bangan Nasional sesuai dengan Perpres 66 yang tentu juga mengamanahkan demikian. Nah bagaimana pula nanti pola bekerja? Sampai saat ini belum karena biasanya personalianya dulu tersusun. Setelah personalia tersusun baru kemudian dibuatkan bagaimana arah dan tujuan serta implementasinya pelaksanaan dari Perpres 66 ini yang kemudian diwujudkan di dalam peraturan-peraturan BPN yang secara teknis nanti akan mengatur. Dan mungkin saja ke depan bulog itu juga direksinya akan ditentukan oleh BPN. Nah oleh karena itulah semestinya memang para pakar dan para pelaku di bidang pangan saat ini coba merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat baik secara struktural. Bagaimana sih sebetulnya membangun struktural BPN yang lebih tepat? Bagaimana pula kemudian membuat roadmap, blueprint yang ini menjadi arah dan tujuan sesuai dengan amanah Undang-Undang 18 tahun 2012. Dan yang paling penting sebetulnya adalah melindungi hajat hidup masyarakat banyak. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan dua hal penting menurut saya. Pertama adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana cara penguasaannya diatur di dalam pasal dua? Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup masyarakat itu dikuasai oleh negara, ya diwujudkan oleh negara perwujudannya adalah badan usaha milik negara. Ini yang bagaimana diatur. Karena yang dulu ya, yang dulu kita ada insentif-insentif untuk sektor pertanian saat ini nyaris tidak ada. Ada insentif untuk benih hari ini sudah tidak ada. Dulu ada bagaimana BUMN-BUMN digerakkan untuk bisa membangun sektor pertanian. Sekarang tidak ada. Nah ini menjadi PR besar menurut saya. Jangan sampai bahwa signal-signal yang telah banyak muncul. Tiba-tiba harga daging Rp150.000 per kilogram. Tiba-tiba harga garam naik 10 kali lipat. Yang biasa Rp500.000 per kilo bisa menjadi Rp5.000 per kilo, bahkan Rp10.000 per kilo. Tiba-tiba harga bawang putih naik begitu melonjak. Tiba-tiba kemarin harga minyak goreng yang kita adalah produksi CPO terbesar di dunia. Tetapi kenapa kita kemudian juga menjadi langka? Akibat harga. Kalau akibat pasti banyak. Bisa akibat harga, bisa akibat delivery yang terhambat, bisa akibat produksi yang tersumbat, bisa akibat raw material yang tidak ada. Banyak alasan untuk kemudian ini bisa tersumbat. Tetapi lagi-lagi kalau melihat kepada akar masalah, menurut saya akar masalahnya kita sudah kehilangan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Kita sudah kehilangan ekonomi Pancasila dan kita sudah masuk ke jebakan liberalisasi. Dulu BUMN menguasai perkebunan 60%. BUMN itu menguasai 60% dari jumlah perkebunan yang ada. Kemudian terdelusi oleh percepatan perkebunan swasta dan rakyat. Rakyat ini bagian dari swasta. Saya yakin bahwa yang dinamakan rakyat itu hanya untuk memperbudah penguasaan lahan saja. Akhirnya dikategorikan sebagai area lahan rakyat. Contoh, saya ingin mencontohkan minyak goreng. Minyak goreng ini semestinya tidak akan langka. Tidak akan kemudian terdongkrak harga akibat harga komoditas di luar negeri yang begitu tinggi. Banyak persoalan terkait dengan persoalan CPO. Dan negara selalu akan membela terhadap para pelaku di bidang perkebunan sawit. Tetapi apakah pada situasi seperti ini mereka memiliki program afirmatif. Dia mengurangi ekspor dan kemudian mengisi terhadap kebutuhan dalam negeri.